Intro Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya kita mengaji kitab eh ya Ulu Muttin Bab Majilit kedua, Jodjus 2 Tentang kitab Buadabin Ujlah Kitab membahas tentang etika Atau Adab Ujlah Tapi yang kita bahas malam ini Yaitu Manfaat-manfaat Mukholatoh Mukholatoh itu Memiliki aktivitas Aktif Di tengah masyarakat Yaitu namanya Mukholatoh Kalau Ujlah Holat itu Menyendiri Sedangkan Mukholatoh Itu aktif Di tengah masyarakat Atau di organisasi Mulai dari tingkat RT, RW Atau dari tingkat masjid Sampai organisasi Tingkat nasional, internasional Ini ternyata oleh Imam Gojali Dijelaskan banyak manfaatnya Maka sekali lagi saya Menolak Tuduhan Kelompok Atau Orang-orang Pengamat Tesawuf Dia hanya pengamat Cuma mengelompokkan Imam Gojali ini Dianggap sebagai penyebab Kemunturan Islam Pemicunya Pemicunya Imam Gojali Mengajarkan Soal Ujlah Soal Zuhud Padahal yang dimaksud Oleh Imam Gojali Tidak seperti yang Dia Tuduhkan Maka Kalau kita Membaca kitab Langsung Seperti ini Kita Terbuka Wawasan kita Imam Gojali Sangat Fleksibel Tidak Mengajarkan Seorang Salik Harus Ujlah Dengan Meninggalkan Tanggung jawab Duniawi Tanggung jawab Anak istri Tidak Beliau Kemarin Dalam pengajian Sebelumnya Itu bisa melihat Situasi Kondisi Kalau memang Bisa Ya silahkan Tapi kalau tidak Ya jangan Nah Di antara Manfaat Mukholat Yaitu Aktif Di tengah Masyarakat Bagian Yang Kelima Al Faidatu Al Khomisah Yaitu Faidah Yang Kelima Fi Nailis Sawabi Di dalam Memperoleh Pahala Wa Inalatihi Dan Memperolehnya Jadi Maksudnya Kita Aktif Di Tengah Masyarakat Masyarakat Itu ternyata Banyak sekali Pintu-pintu Yang bisa Mendatangkan Pahala Ya Ini Sisi 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 positifnya Aman Nailu Ada pun Memperoleh Memperoleh Pahala Ya Bagi Salik yang Aktif Di tengah Masyarakat Itu Banyak Sekali Fabihuduril Zana Izi Yaitu Dengan Menghadiri Jenazah Ada Tetangga Yang Meninggal Ya Atau Sahabat Atau Saudara Kita Hadir Ini Langkah Kita Dari rumah Ini Sudah Pahala Sudah Dinilai oleh Allah Subhanahu Bahkan Kalau Kita Sampai Menguburkan Itu Diibaratkan Dalam Hadis Itu Memperoleh Pahala Sebesar Dua Gunung Uhud Ini Pahalanya Menghadiri Ya Senazah Atau Taksiyah Ya Di dalam Bahasa Yang Sering Kita Gunakan Wa Iya Datil Mariri Dan Menengok Orang Sakit Jadi Ini Menarik Imam Guzali Ternyata Mengajarkan Tasawuf Ini Ya Sangat Positif Menjadi Pribadi Yang Punya Kepekaan Di Tengah Masyarakat Ya Ada Tetangganya Meninggal Dia Juga Hadir Ya Tidak Egois Ya Tidak Merasa Paling Bersih Sendiri Wah Itu Yang Meninggalkan Orang Begini Tidak Punya Penelian Sejauh Itu Karena Ini Saudara Kita Muslim Kita Cepat Untuk Melakukan Taksiyah Kemudian Yang Kedua Wa Iyad Menengok Saudara Sahabat Teman Yang Sedang Sakit Ini Juga Lahan Pahala Wahuduril Idaini Dan Menghadiri Solat Dua Id Yaitu Idul Fitri Idul Adha Yaitu Juga Bagian Dari Pahala Wahuduril 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 Jum'ati Ada Pun Menghadiri Solat Jum'ah Falabudda Minhu Wah Ini Sudah Kewajiban Kalau Bagi Lagi-lagi Yang Sudah Menisarat Dia Menghadiri Solat Jum'ah Itu Sudah Falabudda Minhu Itu Sudah Bagian Dari Kewajiban Wahuduril Jum'ati Fisairi Solawati Idun Dan Menghadiri Solat Jum'ah Fisairi Solawati Pada Semua Solat Ini Juga Termasuk Falabudda Minhu Jadi Seorang Salik Orang Yang Menuju Allah Ya Hal-hal Yang Semacam Ini Ini Tidak Boleh Diabaikan Contohnya Tadi Ya Gara-gara Ikut Ngaji Tasawuf Mendengarkan Soal Bahaya Ria Itu ya Kemudian Tidak Takut Ya Keluar Rumah Takut Takziah Takut Nengok Orang Sakit Takut Solat Jum'ah Takut Solat Jama'ah Nah Ini Jelas Ini Pemahaman Yang Salah Padahal Menurut Imam Gojali Ya Disitu Banyak Sekali Pintu Pintu Pahala Yang Terbuka Termasuk Yang Harus Didatangi Yaitu Solat Jum'ah Dan Solat Lima Waktu Fisa Eril Solawat Aydun La Ruh Sota Fitar Kihi Tidak Ada Rusoh Di Dalam Meninggalkannya Ila Lihaufin Dororin Kecuali Karena Ketakutan Kecuali Karena Ada Hauf Takut Dororin Dororin Itu Bahaya Dororin Yang Nyata Nah Ini Tepat Sekali Jadi Kalau Situasi Normal Aman Itu Tidak Ada Alasan Bagi Seorang Yang Sudah Mengaku Dirinya Salik Orang Yang Mengaku Menuju Allah Solat Lima Waktu Berjamaah Ini Sudah Menjadi Keharusan Nah Akan Tetapi Nah Ini La Ruh Sota Fitar Kihi Tidak Ada Ruh Soh Di Dalam Meninggalkan Ya Selama Dia Mampu Sehat Ya Dia Harus Melaksanakan Itu Kecuali Ini Kecuali Kondisinya Itu Tidak Memungkinkan Lihau Firdororin Yaitu Khawatir Adanya Bahaya Yang Nyata Seperti Bahaya Virus Corona Ya Ini Kalau Ngaji Kitab Eha Ini Ini Diperbolehkan Ketika Ya Ada Aturan Dari Pemerintah Dengan Berbagai Macam Pertimbangan Kemudian Aktivitas Masjid Diberhentikan Untuk Sementara Ini Imam Gozali Ini Sudah Menyampaikan Berapa Abad Yang Lalu Diperbolehkan Karena Ada Dhororin Dhoririn Yaitu Penyebaran Virus Yang Nyata Ini Kan Menarik Jadi Tekstnya Ini Sangat Relevan Dengan Kondisi Yang Kemarin Sedang Kita Alami Bersama Dan Mudah-mudahan Bisa Semakin Menurun Dan Aktivitas Ibadah Bisa Norman Kembali Oleh Imam Gozali Diperbolehkan Kalau Memang Ada Rasa Khawatir Takut Terjadinya Maldorot Yang Nyata Yaitu Seperti Penyebaran Virus Covid-19 Ini Sekalipun Ini Bisa Mengurangi Fadilah Jamaah Tapi Ada Makos Syariah Yang Lebih Yaitu Hifdu Nafs Hifdu Nafs Menjaga Jiwa Itu Lebih Penting Tapi Bagi orang Yang Tidak Paham Ilmu Ilmu Keislaman Terkadang Menafsirkannya Sesuai Dengan Pemahamannya Masa Sholat Jamaah Dilarang Masa Jumatan Dilarang Ini Semua Kebijakan Kebijakan Ini Ada Dasarnya Jangankan Kita Di Mekah Al-Mukar Romah Itu pun Menghadapi Kondisi Yang Sama Imam Gozali Sudah Memberikan Argumentasi Ketika Situasi Seperti Ini Dan Ini Sangat Sesuai Dengan Kondisi Yang Terjadi Di Negara Kita Bahkan Di Negara Lainnya Sekalipun Tadi Bisa Mengurangi Nilai Pahala Sebab Kalau kemasjid Langkah Kita Kemasjid Itu Sudah Pahala Tapi Kita Harus Paham Ada Maslah Ada Manturo Ya Sudah Kalau Tidak Bisa Jamaah Di Masjid Jamaah Di Rumah Itu pun Tidak Mengurangi Nilai Jamaah Sekalipun Tadi Langkah Kaki Kita Ke Masjid Ini Tidak Kita Lakukan Wadhalika Dan Demikian Itulah Yatafi Kuil Nadiron Dan Itu Terjadi Kecuali Dalam Kondisi Yang Sangat Nadir Nadir Itu Langkah Seperti Kondisi Virus Ini Kan Selama Hidup Baru Mengalami Ini Sampai Masjid Itu Aktifitasnya Diberhentikan Untuk Sementara Wakadhalika Dan Demikian Itu Fih Huduril Im Lakati Wadda'awat Yaitu Demikian Juga Termasuk Hal-hal Yang Positif Yang Bisa Mendatangkan Pahala Yaitu Menghadiri Undangan Undangan Di Undang Tetangga Tahlila Ini Juga Bagian Dari Menyenangkan Hati Tetangga Dan Itu Ada Pahalanya Menghadiri Resepsi Menghadiri Undangan Undangan Yang Diperpulihkan Yang Di dalamnya Tidak ada Kemaksiatan Di dalam Menghadiri Undangan Undangan Itu Ada Sawabun Ada Pahala Min Khaisu Innahu Yaitu Dari Sisi Innahu Sesungguhnya Khudurul Menghadiri Undangan Ada Idkhul Sururin Idkhul Surur Itu Menyenangkan Hati Orang Yang Undang Kita Ala Kolbin Muslimin Atas Hati Orang Yang Orang Muslim Jadi Kita Diundang Oleh saudara Teman Dengan Kehadiran Kita Itu kan Pasti Yang Punya Hacat Senang Ini Bagian Dari Idkhul Surur Dan Ini Termasuk Ada Pahalanya Itu Wa Amma Inalatuhu Dan Ada pun Cara Memperoleh Pahala Termasuk Untuk Memperoleh Pahala Lagi Yaitu Membukakan Pintu Supaya Orang Orang Tetangga Itu Bisa Datang Menengok Ini Kalau Konteknya Sedang Sakit Atau Konteknya Sedang Kena Musibah Jadi Membuka Pintu Mempersilahkan Tetangga Saudara Untuk Datang Itu Menjadi Pintu Pintu Terbukanya Pahala Atau Juga Kita Menghadiri Syukuran Orang Yang Mendapatkan Sebuah Nikmat Misalkan Dia Lulus Bagi Yang Sedang Kuliah Atau Perusahaannya Berhasil Dan Sebagainya Itu Kalau Kita Hadir Pada Acara Syukuran Tersebut Ini Juga Menjadi Pintu Terbukanya Pahala Maka Maka Sesungguhnya Mereka Mereka Memperoleh Bidalika Dengan Perbuatan Tersebut Sawaban Pahala Wakadalika Demikian Itu Idha Kana Apabila Ada Minal Ulama Dari Ulama Itu Seorang Ulama Ketika Diundang Ngaji Diundang Cerama Diundang Dakwah Itu Semuanya Ada Pintu Pahala Yang Terbuka Waitan Lahum Fizyad Fizyaroh Ya Begini Juga Ketika Kita Mau Ziyaroh Nalu Mereka Memperoleh Sawabat Ziyaroti Yaitu Pahala Ziyaroh Ziyaroh Itu Bisa Makna Silaturahmi Kita Silaturahmi Ke Orang Tua Kesudara Ya Ke Atasan Itu Semua Menjadi Pintu Untuk Memperoleh Pahala Wakanan Wabitam Kin Sababan Fihi Ya Karena Hal Itu Menjadi Ya Pintu Penyebab Memperoleh Sebuah Pahala Fayang Bagi Makas Seyukyanya Ya Ayyazana Hendaklah Menimbang Tapi Disini Ada Catatan Seyukyanya Bagi Seorang Salid Untuk Menimbang Sawab Hadihil Mukholatoti Pahala Dari Aktif Di Tengah Masyarakat Tadi Bi Afatihah Dengan Dampak Negatifnya Afatnya Alati Dakarnaha Yang Telah Kami Sebutkan Imam Imam Guzali Memberikan Penekanan Sekalipun Tadi Ada Banyak Pintu Pintu Yang Bisa Mendatangkan Pahala Tapi Perlu Juga Memikirkan Dampak Negatifnya Afatnya Contoh Misalkan Kalau Kita Waktunya Habis Untuk Mukholatoh Untuk Aktif Kegiatan Di Luar Kemudian Kita Punya Tanggung jawab Ngajar Ngaji Kemudian Ngaji Ngajarnya Ini Terbengke Ini Namanya Ada Afat Berarti Dengan Kata Lain Kita Bisa Mengukur Sesuai Dengan Situasi Yang Kita Hadapi Selama Disitu Ada Kemanfaatan Tidak Ada Kementurutan Tidak Ada Masalah Itu Ketika Menghadapi Situasi Seperti Itu Terkadang Ujilah Atau Di Di Rumah Saja Itu Bisa Lebih Baik Atau Terkadang Juga Mukholatoh Aktif Hadir Di Tengah Masyarakat Juga Lebih Baik Jadi Artinya Imam Ghazali Mengembalikan Kepada Kita Untuk Memahami Situasi Yang Kita Hadapi Sebab Setiap Orang Akan Menghadapi Situasi Yang Berbeda Ukurannya Yaitu Mandurut Dan Manfaatnya Kalau Saya Menghadiri Ini Oh Manfaatnya Ini Mandurutnya Kecil Berarti Lebih besar Manfaatnya Ini Tidak ada Masalah Kalau Saya Menghadiri Ini Ini Banyak Mandurutnya Manfaatnya Kecil Oh Kalau Begini Tidak Usah Disini Imam Gujali Mengajarkan Kepada Kita Untuk Bijak Di Dalam Memahami Situasi Dan Semuanya Dikembalikan Kepada Kita Wakut Kukhiaan Jama'atin Minas Salaf Dan Telah Diceritakan Dari Jama'ah Dari Ulama-ulama Terdahulu Mislu Malik Seperti Imam Malik Wagurihi Dan Lainya Tarku Ijab Dida'awati Ya Mereka Meninggalkan Memenuhi Undangan Wa'iyadatil Marodo Dan Meningok Orang Sakit Wa'kuduril Jana'izi Dan Menghadiri Jenazah Ata'aziyah Kondisi ini Tentu Beda-beda Ya Para ulama pun Juga Berbeda-beda Ada yang aktif Di tengah Masyarakat Ada juga Ulama yang Lebih memilih Hati-hati Tidak aktif Bahkan disini Ya Tidak menghadiri Undangan Tidak Menengok Orang Sakit Tidak Menghadiri Ata'aziyah Balkanu Bahkan Mereka Ahlasubutihim Menutup Pintunya Layuhri Juna Mereka Tidak keluar Ilah Ilal Jum'ati Kecuali Untuk Melaksanakan Sholat Jum'ah Aw Ziaratil Kuburi Atau Ziarah Kubur Wabak Duhum Dan Sebagian Mereka Faroko Al-Amsor Mereka Memisah Dengan Keramean Bahkan Mereka Lebih Memilih Pergi Ke gunung Tafarugun Ibadah Untuk Bisa Meluangkan Waktunya Untuk Ibadah Wafiroron Minasawakil Dan Lari Dari Kesibukan Kesibukan Duniawi Maksud Penjelasan Yang Kedua Ini Bahwa Sebagaimana Penjelasan Di awal Imam Guzali Memberikan Opsi Yang Moderat Yaitu Kalau Memang Bagi Salik Itu Merasakan Banyak Manfaatnya Mukholatoh Ya Ditimbang Antara Mandurut Dan Manfaatnya Banyak Manfaatnya Ya Sudah Lakukan Saja Tapi Bagi Salik Yang Merasakan Mukholatoh Banyak Mandurutnya Karena Yang Biasanya Mengerjakan Wadifah Zikir Sekian Tidak Dilaksanakan Yang Biasanya Harus Istiqomah Ngajar Akhirnya Tidak Dilaksanakan Kemudian Dia Memilih Opsi Untuk Ya Berdiam Diri Di rumah Tidak Menghadiri Undangan Tidak Menengok Orang Sakit Tidak Ikut Takziah Dan lain sebagainya Tadi Karena ada Pertimbangan Lain Yang Monggo Itu pun Tidak Masalah Ya Karena Kondisi Ini Dikembalikan Kepada Pribadi Masing-masing Jadi Jelas Bahwa Disini Posisi Imam Ghazali Memberikan Opsi Yang Moderat Dan Semuanya Dikembalikan Kepada Saliknya Tentu Sesuai Dengan Kondisi Masing-masing Jadi Tidak Bisa Untuk Seseorang Dia harus Mukholatoh Tidak Bisa Dipaksakan Untuk Orang Lain Yang Memang Punya Alasan Dia Untuk Usilah Jadi Dua Kondisi Ini Diperbolehkan Selama Tadi Lebih Banyak Manfaat Daripada Mandurut Dari Penjelasan Ini Dapat Kita Pahami Yang Tidak Digendaki Oleh Imam Ghazali Yaitu Memaksakan Diri Pada Situasi Yang Bukan Tepat Untuk Dirinya Contoh Misalkan Ada Orang Yang Memaksakan Diri Tiba-tiba Untuk Hulwat Tanpa Memperhatikan Semua Aspek Kemudian Dampak Dari Hulwat Ini Banyak Mandurut Daripada Maslahnya Ini Oleh Imam Ghazali Tidak Diperbolehkan Tapi Kalau Memang Hulwat Atau Suluk Itu Lebih Bermanfaat Karena Sudah Memunis Syarat Ilmu Memenuhi Kemudian Syarat Soal Tanggung Jawab Finansial Tanggung Jawab Kerjaan Dan Sebagainya Bisa Diselesaikan Saya kira Ini Juga Ada Sisi Manfaatnya Dengan Demikian Kita Bisa Memahami Apa Yang Disampaikan Oleh Imam Ghazali Bahwa Faidah Yang Kelima Terkait Dengan Mukholatoh Ini Ternyata Memiliki Potensi Untuk Bisa Memperoleh Pahala Dengan Aktif Di Tengah Masyarakat Mudah-mudahan Kita Bisa Memilah Secara Tepat Dengan Opsi-opsi Yang telah Disampaikan Oleh Imam Ghazali Tadi Mudah-mudahan Kita Senantiasa Mendapatkan Bimbingan Dari Allah Baik Lahir Maupun Batin Sehingga Kita Tidak Mengikuti Genda Hawa Napsu Kita Amin Ya Robbal Alamin Wa Wulma Fiqla Mutarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh